Hai balik lagi sama saya Hai yang di channel santuy mamang dan di video kali ini saya kembali memberikan tutorial seputar root seputar magics manager yaitu cara merubah tampilan HP yang tidak full screen tidak full screen pada beberapa aplikasi dan game Oke disini kita langsung contohkan saja ya disini kita coba pada aplikasi Google Chrome ketika kita miringkan HP di sini jelas-jelas di tepi kiri disini tidak fullscreen bosku ya masih ada sisi gelap gitu bosku ya Nah di sini ya saya coba perkecil di sini kalau saya lihat di sini masih ada gelap bosku ya dan disini bukan cuma di aplikasi di dalam game juga contoh disini game bus simulator bosku ya di sini masih gelap oke Nah di sini nih kalian bisa lihat di pojdi di sisi kiri bosku ya di sini masih ada gelap yang tidak full atau yang tidak hilang bosku ya di sini untuk loading screennya itu masih tidak full bosku ya Nah di sini ketika kita ada di dalam game di tepi kiri di sini masih gelap dan bagaimana cara mengatasinya disini biasanya dibawaan ponsel kalau di HP kalian sudah di customroom bosku ya biasanya di fitur customroom yaitu ada biasanya cuman di HP di room ini tidak ada bosku ya Nah caranya kita install sebuah modul magix bosku ya di sini kita buka aplikasi magix ya kita langsung saja ke caranya kalian bebas menggunakan magix apapun magix delta atau magix yang biasa itu itu bebas di sini di tepi kiri di tidak fullscreen bosku ya dan kita langsung ke cara pasang modulnya kalian pilih modul di sini untuk modulnya cuman ada dua ya ada samiko sama safety net ya Nah untuk cara menginstalnya kalian bisa pilih di pojok kanan di sini ada icon berkas kalian cari saja modul yang saya sediakan di deskripsi bosku ya kalian tinggal download saja modulnya di sini untuk nama modulnya G visual mode versi 4 Nah di sini untuk versinya saya saya cari di Google saya cari di Google itu tidak ada versi yang terbaru di sini yang versi terakhir versi 4.1 bosku ya Nah kita langsung klik saja install seperti ini di sini masih proses menginstal bosku ya kita coba tunggu di sini sudah selesai kalian tinggal mulai ulang ponsel saja Oke di sini saya akan mulai ulang ponsel terlebih dahulu bosku ya barusan saya sudah mulai ulang ponsel selangkah selanjutnya itu kita buka aplikasi Magix nya di sini kita coba cek terlebih dahulu Apakah modulnya ini sudah benar-benar kepasang nah disini bosku ya G visual mode sudah keinstal bosku ya dan langkah selanjutnya kalian download sebuah aplikasi terminal bosku ya kalian cari saja di Google Playstore terminal Hai nah nah terminal emulator yang paling atas bosku ya kalian klik saja install seperti ini kita pilih terima Hai Oke di sini masih proses mendownload kita coba tunggu saja bosku ya Hai dan ketika sudah selesai mendownload kita langsung buka saja aplikasi di terminalnya kita pilih lanjutkan kita pilih Oke di sini untuk langkah pertama kita ketik suh seperti ini kita pilih enter di sini akan ada menu pop-up super user kita pilih izinkan langkah selanjutnya kita ketik gvm seperti ini kita pilih enter nah disini akan muncul seperti ini jika proses penginstalan modul ini benar maka disini akan muncul seperti ini ya Nah langkah selanjutnya disini kalian pilih nomor 2 seperti ini kalian pilih Hai kalian pilih nomor 2 status bar and notification kalian pilih enter disini kalian pilih nomor 3 not skiller kita pilih enter kalian ketik ie seperti ini dan kalian pilih enter Hai nah selanjutnya kalian ketik C disini tandanya continue install kita pilih c kita pilih enter lagi ketik ie kita pilih enter Hai ketik ie lagi tandanya untuk menyetujui maka disini proses menginstal berjalan bosku ya jadi disini kita coba tunggu saja sampai proses menginstal sebuah UI yang sudah di versi mod disini masih berjalan bosku ya Nah disini sudah selesai dan disini ada keterangan please reboot for change to take effect jadi disini kita perlu mereboot ponsel untuk menjalankan efek ini atau mod ini bosku ya Oke disini kita mulai ulang ponsel terlebih dahulu bosku ya mulai ulang ketika disini kita membuka aplikasi Chrome disini masih tidak bisa bosku ya karena disini masih memerlukan setting bosku ya Nah cara settingnya kita keluar dari aplikasi Google Chrome kita pilih setelan setelan atau pengaturan disini kalian pilih sistem kalian cari opsi developer atau mode pengembang jika di ponsel kalian belum aktif kalian bisa memilih tentang ponsel biasanya setiap ponsel itu beda-beda bosku ya di ponsel saya kalau tidak salah mana bosku ya nah disini ya nomor versi biasanya disini sudah aktif untuk mode pengembang ya kita pilih lagi mode pengembang atau mode developer disini ya kita pilih kalian tinggal Scroll saja kebawah di mana bosku ya Nah disini nih potongan layar kita pilih dan disini ada note skiller bosku ya kalian tinggal aktifkan saja disini sudah aktif ketika kita keluar kita kembali ke aplikasi Google Chrome disini masih tidak full bosku ya kita coba ulang lagi ya di sini masih tidak full kita coba cek lagi nih bos ya Kok bisa gitu bosku ya kita pilih pengaturan kita cek lagi tentang ponsel opsi developer disini sudah berubah kita coba jadi potret lagi kita cek lagi nah disini bosku ya kita sudah bisa mem fullscreen bosku ya mungkin saja barusan gara-gara saya merubah settingan rotasi otomatis ini bosku ya Nah disini kita coba lagi aplikasi Google Chrome disini sudah fullscreen screen di pengaturan juga kita juga cek di sini sudah fullscreen juga kita juga cek yang terakhir di bus simulator bosku ya di sini apakah sudah fullscreen ya disini sudah benar bosku ya disini sudah fullscreen juga jadi untuk cara ini masih sangat berguna bosku ya di aplikasi di dalam game juga disini juga masih bisa oke bosku kalian tinggal coba saja cara ini dan untuk link downloadnya saya sediakan di deskripsi bosku ya dan kalian tinggal coba saja gaskan bosku ya oke bosku mungkin segini saja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat pada kalian semua thank you bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.